Video seorang polantas polres Bukit Tinggi Sumatera Barat, yang berusaha mengadang seekor sapi yang kabur saat mau disembelih pada Hari Raya Idul Adha menjadi viral di media sosial. Polisi yang berseragam lengkap itu terlihat mengadang lari sapi di Jalan Raya Bukit Tinggi, namun kemudian terpaksa harus menghindar karena sapi tersebut terus berlari. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Bukit Tinggi, AKPR Sitinjak menyebutkan, Peristiwa tersebut terjadi pada selasa tanggal 20 Juli 2021 saat sapi tersebut hendak disembelih. Menurut Sitinjak, sejumlah petugas berusaha mengejar sapi itu dari belakang. Sementara seorang polantas bernama Brigadir Guntur yang saat bertugas melihat kejadian itu dan berusaha menghadangnya. Namun, Guntur terpaksa harus menghindar karena sapi tersebut terus berlari. Menurut Sitinjak, tidak ada korban dalam peristiwa itu karena tidak berapa lama berhasil ditangkap kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!